Lagi lumayan viral kisah review AA Jujo seorang food influencer terhadap warungnya Kopsah. Kebetulan reviewnya dianggap kurang baik oleh pemilik warung sehingga pemilik warungnya ngegas seperti gak terima di review seperti itu. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa sebagai seorang pemilik usaha kita harus menyadari betapa pentingnya memperlakukan setiap konsumen dengan empati dan menghargai masukan-masukan yang mereka berikan. Penting bagi kita untuk mengambil sudut pandang yang benar daripada melihat review negatif sebagai seringan pribadi atau kritik yang tidak adil. Mari kita mencoba untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan bisa memperbaiki diri. Ingat bahwa setiap konsumen punya hak untuk berpendapat dan memberikan umpan balik. Ketika kita menerima review yang negatif tetap tenang dan tidak defensif. Tidak perlu membela diri atau menyalahkan konsumen. Sebaiknya kita dengarkan dengan seksama apa yang mereka sampaikan. Mungkin dari apa yang mereka sampaikan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari pengalaman atau masalah yang perlu kita tangani. Setelah mendengarkan dengan empati langkah berikutnya adalah mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Misalnya jika ada keluhan tentang tempat yang kurang bersih maka sebaiknya cek lagi SOP tentang kebersihannya bagaimana. Untuk memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. Selain itu jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada konsumen atas umpan balik yang mereka berikan. Meskipun itu mungkin sulit dilakukan karena ketika kita menerima kritik ini berarti kita menghargai konsumen dan mengakui keberadaan mereka. Ini adalah hal penting dalam membangun hubungan yang baik. Dengan pengucapkan terima kasih kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai masukan-masukan yang mereka berikan dan berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman konsumen di tempat kita. Saya ingin tambahkan juga untuk tetap tulus dan santai saat menyikapi review konsumen yang negatif. Jangan pernah lupakan bahwa kita berbicara dengan orang-orang yang mungkin menjadi pengikut setianya kita. Jadi mari kita hadapi setiap situasi dengan sikap positif yang ramah. Sebuah studi dari Harvard Business Review menemukan bahwa perusahaan yang merespon secara positif terhadap umpan balik negatif dari konsumen punya peluang yang lebih besar untuk mempertahankan dan memperoleh pelanggan yang baru. Jadi teman-teman para pebisnis mari kita ingatkan diri kita untuk tetap berempati, menerima, memperbaiki, mengucapkan terima kasih dan tetap tulus ketika kita dihadapkan dengan review-review konsumen yang negatif. Dengan sikap yang baik dan tindakan yang tepat kita bisa membangun hubungan yang kuat dengan customer kita dan meningkatkan reputasi kita sebagai pebisnis yang mendengarkan suara konsumennya. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua para pebisnis yang menghadapi review negatif dari customer.